musik oke guys, kembali lagi bersama saya Rona Tohany siang ini, saya ajak kamu untuk pergi ke Bekasi ke tempat modif paling keren, paling aman, dan aman jadi ini namanya Om Dot pemilik dari DJ Photo Spot oke, nanti kita lihat apa aja kita mampir ke dalam ya Ome? siap ya oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe diaktifkan loncengnya karena saya nggak minta bayaran dari siapa-siapa saya cuma minta nanti YouTube yang bayar saya aja ya ya, terima kasih oke guys jadi ini gimana Om? Om buka bengkel ini gimana? ya saya buka bengkel ini udah 18 tahun ya 18 tahun? ya awalnya sih memang gede hobi tapi pada satu saat mendekati tahun 2000-an 2000-an awal maksud saya saya mulai buka bengkel saya bersyukur sampai hari ini jalan jadi, Om ini juga guys mulai dari nol dari jualan baut etalasernya satu apa dua ya Om ya iya, betul kiosknya kecil karena saya kenal udah lama sampai kayak gini guys nanti saya ajak kamu keliling jadi tempat ini bukan cuma showroom Moge jadi Om terima jual beli juga Om ya iya bukan tempat jual beli Moge aja tempat ini juga modifikasi tapi modifikasi bukan sekedar modifikasi modifikasinya itu yang aman enak dipakai dan nyaman juga dikendarai jadi banyak tempat modif modelnya aja keren tapi dinaikin kurang nyaman nah kalau Om ini tau sekali gimana caranya modif yang keren dipakainya nyaman kenapa saya bilang nyaman? saya pernah beli hasil modifikasinya suaranya mantep performanya keren dipakainya enak diliatin orang iya Om ya yang softtail itu ya betul jadi sekarang saya mau ajak keliling sama yang punya biar Om Don yang jelasin ya yuk gimana Om? ini motor di jual juga Om? iya mulai dari ini ini juga hasil modifikasi ya ini motor softtail evo 93 nah ini kita ubah semuanya jadi tinggal rangka semua mesin aja yang asli guys ini motor tahun 93 tapi kalau kamu lihat motornya kayak tahun 2017 ini mau dijual berapa Om? eh ini saya sayang buat pakaian saya kayaknya nyepas dengan kembaran saya saya dijual? saya dijual kecuali mahal boleh loh hehehe jadi gini guys barang hasil modifikasi itu udah gak ada nilai value seperti barang standar jadi tergantung kamu punya uang berapa yang jual juga mau jualnya berapa itu harus ketemu kalau gak gak bakal jadi kenapa? karena udah udah pakai hati Om ya iya gitu kalau dipikir tahun 93 harganya berapa kan gitu tapi bikin kayak gini kan 100 juta gak cukup iya berapa juta lagi lebih udah bisa jadi kamu-kamu yang punya harle tua mesinnya doang yang udah jelek mau dibikin kayak gini hubungi Om Don nanti saya kasih nomor teleponnya Om Don di bawah sekaligus alamatnya langsung nego saya gak minta komisi ya terus apa lagi Om? ini apa? ini juga sama oh ini juga sama? ini juga sama ini semua hasil bikinannya dari motor soft tail biasa saya ubah pasangin semua udah jadi motor antik nih sekarang ini Springer ya iya Springer EVO jadi gunain mesin 1800 waduh 1800 tapi mesinnya masih evolution enggak? evo evo jadi guys di dalam dunia motor besar terutama Harley mesin evolution itu adalah mesin yang sangat fenomenal dan klasik yang suaranya tuh ketipa 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 berung 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 waduh ini pokoknya ini ada ada irama kayak dangdutnya gitu lah ada gendangnya ada gendangnya yang gak ada di dalam motor-motor yang sudah injeksi iya itu tapi 1800 bukan 1350 iya aslinya dia 1340 ya sekarang ini pakai 1800 oh iya guys ini namanya Springer Springer itu suspensi yang fairnya kelihatan iya ini seperti motor tahun 1940an motor-motor 70an motor-motor Ratingham ya iya betul cuma zaman dulu dia enggak punya shock ya enggak punya perdak oh kalau ini sekarang udah pakai perdak enggak pakai perdak jadi kita lebih lebih nyaman lebih nyaman iya jadi kamu-kamu yang mau modifnya klasik tapi tetap nyaman ini saya baru tahu loh karena saya tahunya cuma springernya aja tapi saya nggak tahu ternyata Springer itu dia pakai shock lagi yang sekarang ini jadi dia pakai shock lagi guys jadi kamu dapat antiknya kamu dapat klasiknya tapi nyaman dikendarain wah itu paling enak ini mau dijual loh iya mau dijual berapa om saya mau jual 420 surat resmi surat guys motor sekeren ini 400 20 juta pajak semua hidup om pajaknya semua hidup platnya B B nomor cantik 3456 waduh guys nomornya 3456 iya iya ya belakangnya nggak usah lah ya 3456 ya tahun tahun ini last episode 99 99 iya pokoknya sudah begini om sudah saddle bagnya semua sudah diberi semua ya iya sudah baru semua sudah baru jadi nanti kalau kamu mau nego kan kamu pasti suka aja nego kan masuk aja masalahnya dikasih apa nggak kan gitu tergantung keberuntungan ya nah kalau ini om ini ini juga motor antik ini motor tampangnya indian tapi dia bukan indian ini ini motor kawasaki bodinya indian asli saya pindahin kesini nah mesinnya dia aplikasiin kesini ini mesinnya kawasaki 900 vulkan 900 tahun 2008 jadi vulkan terasa indian semua semua barangnya itu semua indian kalau yang ini surat nggak surat om surat surat juga wah luar biasa nomor juga cantik 64 kali 64 kali oh iya oh iya nomornya 64 kali kali ini om mau jual berapa om? ini musiknya langsung bayarin sih enaknya langsung ketemu kita nego harganya rahasia tapi yang jelas murah kira-kira 100 200 300 200 guys 200an di bawah 300 di bawah 300 negonya langsung aja kamu udah bisa dapet motor seperti ini 900 cc bodinya full indian suratnya lengkap nomor polisinya cantik pajak terima hidup juga meh iya hidup itu pun ini sudah kasih lihatnya ke belakang R2 dan suara jepangnya udah gak ada bos ha? suara jepangnya udah gak ada jadi ini jepang rasa Amerika 200 sampai 300an nah kalau ini ini jual gak om? nah ini pesanan orang saya baru bangun baru tinggal kirim jadi om ini juga dia builder guys builder itu motormu golwing yang 1800 yang ada bok atas mau dibikin F6D juga itu aslinya begitu? iya yang putih itu aslinya yang putih tuh yang ada jok belakangnya nah ini dibikin F6D F6D itu setelah pake jok nah jadi ini namanya model F6B dan ini hasil modif bukan aslinya F6B om kalau yang di belakang dijual juga gak om? iya itu dijual terapam? iya sudah surat juga? iya di jual terapam? iya nah ini saya beratam ini yang beratam kita 400? iya kondisi istimewam ya? iya 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 50? ha? iya maksudnya? iya iya mabua mabua itu asli dulu distributor apa namanya harli di Indonesia sebelum anak lah jadi ini dijual harga nya 400an 400an 400 nya berapa kamu niko langsung sama om Don nah ini saya mau kasih lihat dashboard nya nih kamu-kamu yang belum pernah lihat dashboard motor setengah miliar kurang lebih kayak gini lah jadi kamu-kamu yang punya bos berduit harus punya begini nih, ini motornya orang kaya ini aksesoris full om, apa enggak om, standar? iya, ini Screaming Eagle kalau dikansi kayak Trabus AMJ lah ya? iya jadi Screaming Eagle ini tipe tertinggi om ya? iya jadi jadi performance ya udah performance semua kamu tinggal pakai aja harganya 400an nah ini Ken M guys ini motor Moda 3, ini tahun berapa om? 2013 2013 oh jadi Winsin aja juga ada elektrik guys jadi Winsin aja elektronnya sendiri kita gak beliin ya 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 Jadi guys, ini dia di belakangnya, ini dia ada setelan sendiri guys, jadi ada heaternya, ada seberapa kenceng speaker, mau dimatiin juga boleh Jadi kamu yang duduk di belakang, di boncengan, itu sudah dipastikan, nyaman sekali ya Ini mau jual berapa om? Ini yang mau jual 400 450 guys Surat, berasmi Dan disini guys, ini kalau kamu lihat, oh ini nggak dijual, ini punya anak yang berat Ini dari kecil nih, ini buat foto apa om? Ini street, Harley Street, 500 Oh, kecil pelaknya Iya, dia pelak ke 15 Berarti kayak motor-motor zaman dulu vulkan apa gitu ya Iya, kayak motor jepang ya Jadi guys, kalau kamu cari pelak-pelak, itu pelak lama tuh guys, itu pelak Honda tua itu om ya Iya Yang bintang dong Jadi mau nyari pelak yang modelnya kayak apa, mau yang jari-jari, mau yang bintang, mau yang zaman dulu, mau yang dog Ini namanya pelak dog nih Dog tuh yang ada ininya Disini ada harganya, ntar langsung cari on down aja Terus, tanky-tanky Iya Bodi-bodi Sampai di langit-langit pun ada guys Ini apa nih air filter nih Air filter lah, panel ST1100 lah Ya, ini ST1100 namanya ya Ya, bloknya di sini ya Ini kamu mau menjakan kakianya nih Ini full step, waduh dari tahun berapa sampai tahun berapa nih Iya, itu motor-motor itu lah di depangan Sekolahnya, belakang Ini tinggal Iya, ini harus di depan Nah, ini usahakan semua Oh, ini harus semua Dan setang Setang, kenalkot Jadi kamu-kamu yang nyari kenalkot Ini kenalkot guys Kalau kamu Bintin aja Ini kenalkot Ini kenalkot dari standar sampai yang performa dari semua men Ada Tuh Tuh Jadi ini harus saya tarik sama Lalu semua baru barangnya Ini juga lagi dibangun ya? Iya Semua barang baru Ini yang saya gunain Life tag ya Buat dari 1800 Seratus puluh kubik inch 1800 ya siapa? Iya Jadi ini semua dari Sudah lagi Sudah tinggal hidung Pakai kopling ring ya Oh, dry custom? Iya Open open belt Waduh Jadi Ini bahannya pun kayaknya 330 ya? 300 300 Barangnya Harbun nice Sama perut saya cocok Nah ini belum saya finishing Nah ini belum saya finishing Karena belum ada pemesan Jadi tinggal finishing aja Sesuai dengan permintaan si customer Oh Jadi Motor ini Ini lagi dibangun Kedua Juga lagi nyari buyer Jadi Kamu nanti yang mau Apa mau di tankenya dituliskan nama kamu Spesial apa Atau gimana Langsung konten om don aja Om Mau jual berapa om? Hmm Tergantung ya Sampai accessoriesnya segala modelnya Seperti apa Jadi Ini tinggal kita lengkapin Surat Tinggal pake lah Mau ya Iya Dan ini guys Ini stang Kamu-kamu yang nyari stang Dari stang yang modelnya Standar Sampai AP Hanger nih AP Hanger itu yang kayaknya mau niap Sampai stang yang modelnya apa Mada semua nih ya Mek? Iya Pesok itu saya pakai upside down Untuk ugly Waduh Yang penggunaan dia pada shock panjang Untuk Untuk chopper ya Ini shock upside down Buat hari guys Ini yang Buat panjang yang buat chopper Yang buat kayak modem-modem track ya Iya Kau ini springer juga om ya? Iya Tapi yang jaman dulu ya Iya Yang 124 cubic inch 2200 cc Gimana? Oh ini pun ada bahan lagi ya? Iya Ini 2200 cc 124 cubic inch Seribu Eh 2200 cc Jadi ini mesin guys Ini SNS SNS itu mesin Performance nya Buat Yang top lah di Amerika Paling top di Amerika Sisi nya berapa om? 2200 cc 2200 cc 2200 cc 124 cubic inch Ini saya ada gearbox Oh ini gearbox ya? Iya Gearbox Ini juga gearbox ya Untuk ini bagger Right side Pokoknya kamu yang nyari barang-barang Nanti kamu kesini aja deh Cari om dah Ini juga aksesorisnya guys Jadi kamu mau Piringan yang Second Yang baru Ini ada semuanya Kamu mau Handle Rem yang modelnya beginilah Gambar tengkorak lah Yang polosan Ataupun yang Warna item Aksesoris full juga Ya Afrika Primary pun juga saya ada Nah Ini juga Ini head-head nih guys Iya Di atasnya primary Ini adalah Cover Tanki dari Hari Tahun 94 24 Iya Jadi kamu-kamu yang motornya udah tua Bingung nyari Smart part begininya Hubungi Omron aja nih Dia masih ada Sampai yang baru bisa pesen om ya? Ada Ada Sockbreaker om ada juga om ya? Ada Ini Banyak banget ya sih Ini juga ban juga ada nih Sampai ban Sampai baut-baut semua Om Om Jadi Kalau orang mau di situ Harus diperhatiin apa om Fix nya? Eh Nomor satu ya Dia harus pilih model ya Dia tinggal bawain saya gambarnya Dia mau modelnya kayak apa Kemudian saya yang perhitungin Soal safety nya Kemudian bisa gak kita aplikasiin Plug seperti apa yang dia akan hendaki Karena nomor satu bagi saya Safety Motor ini buat di riding Bukan buat di pajak Pajak Jadi Untuk modifikasi motor Nomor satu Menurut Om Don Itu safety Bukan Yang lain Safety dulu Ya Tapi Percaya saya Saya udah pernah pakai Motornya Om Don Bukan cuma safety Keren Dan enak dipakai Teman Aksesoris hari semua nih Winshield Sampai ke Tour Pack Oh ya Itu namanya di atas guys Itu Tour Pack Iya Itu Tour Pack Tour Pack Bowling Tour Pack Haring Om, kalau yang dimodif Yang dimana om? Ini Sementara Ini Yang bagi saya kerjain Ini Ini Iya Jadi guys Tempat modifnya pun di sini juga Jadi Kamu-kamu yang mau nengokin motornya pun Ya satu tempat Jadi Tinggal sebelah-sebelahan aja Ya Om ya jadi gak repot Om ya mau lihat ya Iya Nah kalau ini mau dibikin apa ya Om? Nah mau dibikin Sebelah bulan ya Basicnya Yamaha Yamaha Nah Apa ada juga 500 DC X-XC Ternyata Ternyata X-R Eh X X-R ya X-R ya Ya Nah Kalau ini namanya BFWLT ini guys Iya Ternyata Masih 200 LV Ini kalau Honda Corbin Kalau dia BMW Ini dulu ada Sespatnya Tapi sespatnya udah dijual kayaknya Oh Ini dulunya keren sekali nih bapak Pasti ada Mau di lokasi Bukan orang-orang kesempit Oh gitu Guys Jadi ini kayaknya foto-foto ini Ini Om Don Dari masa Pemasa nih Iya Sampai pejabat-pejabat Itu Gubernur Jawa Timur Jawa dulu ya Itu sama Pak Suki Pak Suki Gitu aja Guys Nanti Alamat Semua ada di deskripsi Berikut nomor telepon Kamu langsung aja Om Seperti biasa Om Jangan lupa subscribe Tangannya gitu Oke Jangan lupa subscribe Om itu disanya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Aktifkan loncengnya Youtube Ronald Tohwani Youtube Ronald Tohwani Sip Terima kasih ya Guys Selama seperti Om Don Jangan lupa Terus berusaha Terus berjuang Jangan pernah menyerah Terus jadi dirimu sendiri Kenapa? Kalau kamu jadi dirimu sendiri Kamu jadi orang yang luar biasa Karena Orang yang luar biasa adalah orang yang tahu Kelebihannya apa Bener gak Om? Ya Gitu aja Terus tonton Jangan di mana-mana Tetap di Youtube Terima kasih Terima kasih